Dalam beberapa hari terakhir ini, bencana banjir dan longsor terus saja terjadi di Merangin. Salah satunya yang terjadi di Pangkalan Jambu Merangin, yang menyebabkan puluhan rumah diterjang banjir bandang dan akses jalan terganggu akibat longsor. Hujan lebat terus saja terjadi di Kabupaten Merangin dalam satu bulan terakhir. Beberapa kecamatan saat ini telah terendam banjir, bahkan tidak sedikit jalan atau perumahan warga yang terkena longsor. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini di kecamatan Pangkalan Jambu. Seperti yang terjadi di desa Birun, di mana puluhan rumah warga diterjang banjir bandang, yang mengakibatkan satu rumah hanya terseret arus. Selain itu, akses jalan menuju kerinci yang juga berada di desa Birun juga mengalami longsor. Masih di kecamatan Pangkalan Jambu, tepatnya di desa Bukit Perentak, desa Tiga Aur juga mengalami banjir. Selain itu, musibah longsor yang terjadi juga mengakibatkan rusaknya pipa PDAM yang membuat warga di kecamatan Pangkalan Jambu mengalami krisis air bersih. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Merangin telah melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak pencana banjir dang longsor. Selain itu, Pemkap juga akan mendirikan posko kesehatan dan dapur umum di daerah yang masih terdampak banjir. Jadi kita tempatkan posko-posko terduli ketahanan pangan dan posko kesehatan. Jadi untuk mengatasi dampak paska banjir, juga di setiap desa kita berpaskan posko kesehatan melalui dinas kesehatan. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan